Di tengah hirup piku kota jiwa Wong Jowo, Solo masih menyimpan peninggalan kejayaan Kadipatan Masa Lalu. Di tengah kehidupan metropolis kota Solo, kisah sang adipati, tradisi serta budaya Jawa mengalir di dalam sebuah lembaga adat bernama Mangku Negara. Di tengah arus perubahan zaman, Mangku Negara ingin merawat budaya, adat, dan tradisi orang Jawa. Tak ingin dimakan abad, para adipati Mangku Negara menatap perubahan zaman dengan melestarikan adat istiadat. Ada dasar Tridharma, Tigo. Kanti ada dasar Kesati Hanabur Sawiwik, Tansah Harjutan Sumatera Pulau. Kesati Hanabur Sawiwik, Tansah Harjutan Sumatera Pulau. Jummenengan pemimpin Mangku Negara masih menjadi perhatian masyarakat Jawa. Penobatan menjadi tradisi Mangku Negara yang ada sejak ratusan tahun silam. Dalam Jummenengan 12 Maret 2022, lembaga adat ini mengangkat Bre Cakra Utomo sebagai Mangku Negoro ke-10. Pria lulusan Fakultas Hukum dari salah satu universitas negeri ini menjadi pemimpin baru Mangku Negara setelah sang ayah Mangku Negoro ke-9 wafat pada 2021 silam. Mangku Negara Mangku Negara adalah sebuah pecahan kerajaan Mataram Islam, kesultanan yang pernah menguasai hampir seluruh tanah Jawa. Dari perjanjian salah tiga pada 1757 disepakati bahwa Mangku Negara berbentuk sebuah kadipaten dan dipimpin oleh seorang adipati. Dari perjanjian ini pula terbentuk Yogyakarta sebagai kasultanan serta Surekarta sebagai kasunanan. Kanjeng Lili, soal Mangku Negara ini kanjeng, ini sejarah kalau kita nampak tilas ke belakang ini seperti apa ya kanjeng ya? Jadi berdirinya dinasih Mangku Negara ini atau kerajaan Mangku Negara ini adalah yang mendirikan itu Raja Mas Said atau pangeran Sabernyowo, lalu menjadi Mangku Negara satu. Itu adalah cucu dari Amangkurat IV, Raja Mataram. Amangkurat IV? Cucu Amangkurat IV? Dari putra tertua, jadi lahir dari pangeran Mangku Negara Kartosuro. Karena keratonya masih di Kartosuro. Oke. Lalu beliau keluar dari Kartosuro untuk istilahnya mengimpun pasukan atau bagaimana tujuannya membuat kekuatan anti VOC, anti Belanda. Lalu terdadilah pertempuran panjang hingga terjadinya perjanjian salah tiga. Perjanjian salah tiga? Nah itu antara Paku Bono ketiga, itu adalah masih sepupuan. Sepupu. Terjadi perjanjian itu berdirilah Kadipaten Mangku Negara. Tadi kita sempat menyinggung saat terbentuknya Mangku Negara ini lewat perjanjian salah tiga begitu ya. Ini saat perjanjian salah tiga ini apa sebenarnya yang dibahas oleh Mangku Negara pertama sehingga bisa membentuk Mangku Negara itu sendiri? Antara Raden Mas Said ya. Antara Raden Mas Said ya. Antara Raden Mas Said yang bernyawa dengan Paku Bono tiga. Itu karena para tua-tua dulu ya di sini saya menyebutkan ada keterlibatan seorang tokoh patihnya Paku Bono. Sebetulnya Paku Bono Patih Sindurejo. Itu menyarankan kalian ini Mangku Negara ini sudah sepuh antara saudara ke perang terus. Yang ada di korban juga rakyatmu. Akhirnya pertemuan di desa salah tiga. Ya. Itu antara Sambar Nyowo dan Paku Bono tiga. Itu mengadikan perjanjian bahwa saya tidak kepingin memerangi kamu. Saya pingin wilayah saya sudah saya kuasai. Dan kalau kamu ada serangan dari Belanda takut saya berani memback up. Istilahnya itu. Dari perjanjian salah tiga, kewenangan Mangku Negara sebagai sebuah kadipatan pemerintahan menguasai sejumlah wilayah bekas kerajaan Mataram Islam. Antara lain Wonogiri dan Karanganya. Dalam perjalanannya, masa kejayaan Mangku Negara terjadi saat kepemimpinan Mangku Negoro keempat. Di era ini berdiri sejumlah pabrik dan perusahaan pada bidang agraria di wilayah Mangku Negara. Di era ini pula, ragam tari-tarian Jawa mulai dikembangkan Puro Mangku Negara. Selain itu, para adipati Mangku Negara turut menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik. Berdasarkan catatan buku modernisasi dicantum budaya Jawa Mangku Negara 1896 hingga 1944 pada era Mangku Negoro kelima terjadi resesi ekonomi dunia dan kegagalan panen kopi dan tebu sehingga menyebabkan kondisi perekonomian Mangku Negara mengalami degradasi. Namun demikian, memasuki era Mangku Negoro keenam dan ketujuh, kondisi perekonomian Mangku Negara kembali pulih. Revolusi politik terjadi di dalam Puro Mangku Negara, era Mangku Negoro ke-8. Saat itu, Mangku Negoro ke-8 menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia lewat penerbitan Undang-Undang Dasar Kerajaan Mangku Negara yang menetapkan Mangku Negara sebagai daerah istimewa di bawah Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini dikeluarkan pada 1 Mei 1946. Nah, Kanjang ini kalau menurut catatan saya, sekitar tahun 1946, setahun pasca kemerdekaan begitu ya, Mangku Negara ini memilih untuk bergabung dengan NKRI. Nah, ini cerita di balik itu seperti apa? Jadi, cerita di balik itu, di sekitar 4 tahun itu antara Soekarno dan Paku Bono ke-12 dan Mangku Negoro ke-8. Di Pendopos ini beliau menyatakan, Bapak Mangku Negoro dan Paku Bono ini menyatakan bahwa saya ikut bergabung di negara RI, saya juga bangsa RI, bangsa Republik Indonesia. Jadi, mengaku Republik ini supaya dikatakan tidak ada kerajaan lagi, ya sudah saya jadi warga NKRI. Dengan tulus ikhlas, saya siap membantu apa yang dibutuhkan pemerintah. Namun demikian, kewenangan sebagai daerah istimewa dihapuskan setelah adanya revolusi sosial di Surakarta dan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 1947 tentang pembentukan haminte kota Surakarta. Kini, Mangku Negara hanya memiliki wewenang sebagai pelestari adat dan budaya Jawa di kota Solo. Kini, Mangku Negara 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 Sebagai pecahan dari Mataram Islam, terdapat sejumlah aturan yang wajib dipegang Mangku Negara dari Kerajaan Matawis. Sejumlah aturan Matawis yang masih dipegang Mangku Negara hingga saat ini meliputi tradisi, suksesi, budaya, dan adat patrilineal Mataram Islam. Syarat untuk menjadi seorang KGPA Mangku Negara ini, apa saja yang perlu dipenuhi? Jadi, ini kan penerus tahta dari Mataram. Berarti, tradisi Mataram ini, ya harus kita ikut di satu, laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki pertama itu, laki-laki anak dari Permaisuri. Atau laki-laki, laki-laki dari yang lahir tertua. Lahir tertua? Ya. Itu salah utamanya. Dan, karena Mataram Islam, ya Islam. Itu saja. Selain itu, ada pula tradisi kesenian dan budaya yang terus dikelar Mangku Negara hingga saat ini, yakni Tari Bedoyo Anglirmendu. Tari ini adalah sebuah tarian persembahan yang dipentaskan saat momen-momen penting bagi pemimpin Mangku Negara. Tarian ini pertama kali dipentaskan saat penobatan atau jumenengan Mangku Negara pertama. Tari Bedoyo Anglirmendu ini, saya mendapatkan informasinya. Nah, Tari Bedoyo Anglirmendu ini ada tari seperti apa ya, Kanjengnya? Ini sepertinya tari di mana diciptakan itu menggambarkan strategi tempur. Strategi tempur? Ya, strategi tempur zaman Raden Mas Said berkelana ya untuk mengembalikan tahta ini tidak di bawah ini, tidak di bawah orang asing. Jadi, penggambaran strategi tempur, makanya ada yang paling depan itu komandannya siapa di sini dituliskan sebagai seorang Batak. Batak itu paling depan. Lalu ada Endel, asistennya dua, lalu pasukan yang lainnya. Jadi ini strategi tempur. Strategi tempur yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo itu ya? Ya, pasukannya. Tari Bedoyo Anglirmendu mengisahkan pertempuran Pangeran Sambernyowo melawan pasukan Belanda di desa Kasatrian, Ponorogo, Jawa Timur tahun 1752. Berdasarkan catatan babat lelampahan, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Pangeran Sambernyowo. Setiap gerakan tari yang digelar selama 50 menit ini memiliki magna tersendiri. Adapun penari yang berjumlah tujuh orang ini membawa busur panah dalam setiap gerakan. Tarian ini sempat menghilang selama satu setengah abad. Lalu direkonstruksi kembali di era Mangku Negoro ketujuh. Setiap penari yang mementaskan tarian ini pun wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni masih remaja atau muda serta tidak sedang datang bulan. Selain itu, para penari juga diwajibkan melakukan ziarah ke magam para pemimpin Mangku Negoro terdahulu. Untuk awalnya kan kita sering latihan di sini, Senin, Sabtu itu. Nah itu kita dipilih satu persatu oleh buru sini sama Eyang Tarwo itu. Buru sini itu sebagai pelatih di sini, pelatih Angle Mendungnya itu. Terus udah kepilih orangnya ini, udah kepilih orangnya, kita latihan rutin. Setelah itu kita sempat juga ke makam dari Mangku Negoro 1 sampai 9. Ada pun alat musik yang digunakan saat pementasan tari bedoyo Anglir Mendung berupa tiga jenis gamelan, yakni kiai kayut mesem, kiai udan asih, kiai udan arung, serta kiai monggang. Konot, alat musik ini sudah berumur ratusan tahun. Selain dipentaskan saat penobatan pemimpin Mangku Negaran, Tari bedoyo Anglir Mendung juga pernah dipentaskan saat upacara kol agung atau peringatan wafat 24 Windu Pangeran Sambernyowo dan peringatan ulang tahun ke-64 Mangku Negoro Kedelapa. Satu aja, Syabah. Mungkin ada Mangku Negoro dari pertama sampai ke sembilan ini. Satu saja. Sulit sih Pak, sulit-sulit. Satu aja nggak ada? Bukan nggak ada, tapi justru semuanya. Oke, iya Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lembaga Adat Mangku Negaran memiliki pemimpin baru. Sejak 1947 atau sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 1947 tentang pembentukan Haminte Kota Surakarta, Mangku Negaran telah beralih fungsi sebagai sebuah lembaga adat. Lembaga adat ini pun dikenal sebagai tempat berkembangnya kebudayaan dan kesenian suku Jawa. Ya, ini Gusti Breh ini sudah mendapatkan gelar Mangku Negoro 10 nih. Saat Jummenengan beberapa hari yang lalu begitu ya. Nah ini kalau dari sudut pandang Gusti Breh sendiri ini, Mangku Negaran ini seperti apa sih Gusti? Mangku Negaran itu menurut ya memang saat ini ya, itu sebagai salah satu pusat kebudayaan. Tempat lahirnya kebudayaan, tempat kita merawat kebudayaan, menjaga kebudayaan, melestarikan kebudayaan, dan tentu juga dengan harapan bisa terus mengembangkan kebudayaan tersebut sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tapi ya untuk saya pribadi, Mangku Negaran itu seperti ya rumah untuk saya gitu. Rumah? Rumah dan tempat saya tumbuh gitu. Misalnya dulu saat saya masih kecil gitu, saya dulu kesini, terus ya saya melihat ini tempat yang luas sekali gitu ya. Dulu juga masih rame, anak-anak kecil yang seumuran saya juga. Jadi ya itu tempat saya bisa bermain lah gitu. Mangku Negara ke-10 mulai memahami Mangku Negaran sebagai pusat kebudayaan saat usianya menginjak remaja. Saat itu ia diberikan peran oleh Mangku Negara ke-9 untuk membawa pusoko atau benda pusaka Puro Mangku Negaran pada acara adat malam satu suruh. Untuk memimpin lembaga adat ini, Mangku Negara ke-10 pun mengambil contoh dari kesuksesan leluhurnya terdahulu. Tujuannya agar fungsi adat dan pelestari budaya Jawa Puro Mangku Negaran tetap terjaga. Untuk seorang Gusti Bre sebagai Mangku Negara ke-10 nih, dari Mangku Negara pertama sampai Mangku Negara ke-9, siapa sih sosok panutan dari Mangku Negara ke-10? Kalau itu mungkin sulit ya Mbak ya. Iya, karena menurut saya setiap Mangku Negara itu mempunyai pencapaiannya masing-masing. Dan semua juga bisa dibilang era yang berbeda di kondisi sosial dan politik yang berbeda juga. Jadi ya untuk memilih salah satu itu menurut saya sulit, karena sekali lagi ya pencapaiannya kan berbeda-beda gitu. Tapi yang justru saya melihatnya dengan pencapaian yang beragam ini yang luar biasa juga, itu justru untuk di era yang sekarang ini menjadi modal yang penting, modal yang besar sebenarnya. untuk menjadi acuan, motivasi, dan fondasi juga sebenarnya bagi kita untuk bisa meraih pencapaian dan kejayaan yang lebih besar lagi di masa yang sekarang gitu. Tentu dengan yang relevan dengan kondisi sekarang juga Mbak. Satu aja, syabah. Mungkin ada Mangku Negara dari pertama sampai ke sembilan ini? Satu saja? Sulit sih Mbak, sulit-sulit. Satu aja nggak ada? Bukan nggak ada, tapi justru semuanya. Oke, iya Mbak. Nah ini kan kalau Gusti Brea sendiri kan baru dinobatkan bulan Maret ini begitu ya kan? Kalau dari waktu saat Kanjen Gusti Mangku Negara 9 ini kan sekitar petang tahun lalu gitu. Kenapa sih ada lamanya jarak antara saat Gusti Mangku Negara 9 ini mangkat sampai penobatan Gusti Brea sendiri? Gimana Pak? Kenapa lama? Penobatan dari... Dengan pemimpin lembaga adat berlatar belakang dari generasi milenial, Puro Mangku Negara ingin budaya dan kesenian Jawa tetap relevan untuk dibawa ke era modern, seperti saat ini. Nah ini kan Mangku Negara 10 ini adalah seorang milenial begitu ya? Nah ini nih, di era milenial dan serba modern seperti saat ini, gimana tetap menjaga seni dan budaya yang dimiliki Mangku Negara ini di tengah perubahan zaman seperti ini? Tentu sebagai, ya bisa dibilang anak muda seorang milenial tentu kan pasti kan kita ingin mikir untuk inovasi, untuk dobrakan gitu ya. Tapi sebelum itu kan sebenarnya kita harus, sebenarnya kita menurut satu langkah ke belakang dulu sih Mbak, menurut saya gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita, kita sebagai pusat kebudayaan tentu kita mempunyai tugas untuk melestarikan, untuk menjaga kebudayaan, untuk merawat kebudayaan, untuk melestarikan kebudayaan kita dulu gitu ya. Dan untuk itu, tentu untuk melestarikan kebudayaan kita juga harus tahu kan, sebenarnya kebudayaan apa sih yang kita jaga gitu. Dan itulah kenapa menurut kami berencana gitu ya, untuk langkah pertama itu adalah untuk menggali kebudayaan itu sendiri dulu. Menggali kebudayaan? Betul, penggali itu maksud kami adalah melalui riset, melalui penelitian gitu ya. Supaya kita tahu lah, kita tahu nilai-nilainya, kita tahu sejarahnya, kita tahu adatnya gitu. Dan setelah itu, kita dari penggalian kita masuk ke tahap pelestarian. Nah, ini kan kalau menurut catatan saya nih, era modernisasi soal seni dan kebudayaan Mangkun Negara ini sudah dimulai dari zamannya Mangkun Negara ke-8 begitu. Mangkun Negara ke-8 ini yang menampilkan tadi Bedoyo Anglir Mendung di salah satu TV negara. Lalu untuk Mangkun Negara ke-9 ini yang membuat website khusus pro Mangkun Negara begitu. Nah, kalau Gusti Bre, apa nih? Mungkin ada gebrakan baru untuk kedepannya? Iya, kalau kami, kami sebenarnya ingin menciptakan Mangkun Negara yang hidup gitu ya. Hidup di sini dalam artian bahwa Mangkun Negara ini bangunan, tapi bangunan yang hidup. Di mana kami ingin terus bisa, masih bisa berinovasi, kita bisa menciptakan hal-hal baru dan mengembangkan kebudayaan ujungnya, Mbak ya. Dengan tetap tidak melupakan akarnya. Dan tentu untuk kita bisa menghidupkan Mangkun Negara, tentu kita harus lebih banyak kegiatan yang dilakukan di Mangkun Negara ini. Di dalam puro begitu ya? Betul. Misalnya dengan adanya latihan tari, adanya latihan gamelan dan sebagainya. Itu menurut kami menjadi suatu experience yang, experience sambahan untuk turis. Pencatatan sejarah dan budaya secara digital lewat media sosial dianggap relevan oleh puro Mangkun Negara untuk menjaga budaya demi menghadapi era modernisasi saat ini. Selain itu, mengemas acara musik dengan mengisipkan unsur budaya dan kesenian Jawa dianggap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya Jawa. Nah ini apa pesan yang ingin disampaikan oleh seorang Mangkun Negara 10 nih, terkait dengan melestarikan dan menjaga budaya yang ada di Mangkun Negara? Oke, jadi untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan itu kami rasa bukan sesuatu yang kami bisa laksanakan sendiri gitu. Dan sebagai salah satu pusat lahirnya dan berkembangnya suatu kebudayaan, Pura Mangkun Negara kami siap untuk menjadi suatu wadah, suatu teman diskusi, suatu kolaborator bagi masyarakat, setiap muncul masyarakat. Dan itu termasuk akademisi, termasuk budayaan, termasuk pemerintah, termasuk lembaga sosial, lembaga kebudayaan dan sebagainya. Untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, untuk bisa bersama-sama terlibat dan berkontribusi untuk Pura Mangkun Negara. Dan saya juga ingin bisa mengajak juga sebenarnya untuk masyarakat Indonesia, khususnya Surakarta, untuk bisa bersama-sama kita melestarikan kebudayaan Mangkun Negara, untuk bisa mengembangkan kebudayaan Mangkun Negara. Dan supaya bisa memiliki rasa kepemilikan juga terhadap Pura Mangkun Negara yang kami harap bisa menurunkan sedikit, atau mendekatkan jarak dan mendekatkan juga antara Mangkun Negara dengan masyarakat. Budaya leluhur merupakan petunjuk kearifan manusia di masa lalu. Dengan menjaga serta melestarikan budaya dan adat istiadat, langkah ini menjadi langgam apresiasi memaknai wasiat pendahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!